Ayam bakar terkenal di Manila, banyak juga yang pecinta motor disini saya ngejol Kita ke Manila itu wajib banget untuk dateng ke Manila Dunia, makanya dia ngerekomenin kita untuk pergi kesana Gak gitu rame ya untuk hari Sabtu, mungkin rame nya hari Minggu kali saya ngejol Wah pantus dia gak pernah ngechat lagi saya ngejol ternyata dia udah di lock di kebun binatang Halo saya ngejol, selamat siang, hari ketiga di Manila saya ngejol dan sekarang siang hari ini Angel ditemenin sama Mr. Carlos yang bakalan nemenin Angel untuk mengunjungi salah satu monumen paling bersejarah di Manila Yaitu Jose Rizal Park saya ngejol, Jose Rizal Park ya Jadi kalau misalkan saya ngejol ke Manila wajib banget untuk dateng kesini karena ini kayak monumen monasnya Jakarta saya ngejol Nah seperti apa monumennya nanti kita bakalan lihat kesana Dan siang hari ini panas terik banget jam 13.28 sayangnya Angel Angel berasa cuacanya mirip kayak Jakarta tapi entah kenapa kayak lebih terik sama lebih panas aja sayang Angel Udah gitu kayak Angel takutnya salah dress up gitu loh hahaha tapi gak apa-apa Ya jadi hari ini Angel bakalan ngajakin kamu untuk jalan-jalan ya pokoknya stay tune terus di clocknya Angel oke Oh iya sayang Angel sama jalanan disini itu bersih banget hampir se-ya tapi untuk Gak semuanya tapi kayak mostly ya sebagian besar jalanannya tuh bersih-bersih banget Kayak bahkan Angel gak nemuin banyak tempat sampah deh sebenernya Jadi kalau misalkan sayang Angel punya sampah ya better dibawa sendiri sampai pulang ke rumah gitu Oke sayang Angel jadi sekarang kita udah sampai Di Jose Rizal Park Monumen nah ini dia sayang Angel Monumen yang paling terkenal yang ada di Filipina sayang Angel Nah sedikit informasi Angel bakalan bacain untuk sayangnya Angel karena takutnya Angel salah-salah informasi kan gak baik sayang Angel Coba kita lihat lebih dalam ya Nah sayang Angel ini dia Ini dia Monumen bersejarahnya orang warga Filipin ya sayang Angel yaitu Jose Rizal Park National Monumen Jadi sejarahnya ini Bentar kita bacain dulu Nah jadi sejarahnya ini Karena Filipina bekas jajahan Spanyol sayang Angel Dan waktu lalu itu tahun 1896 ada satu pahlawan nasional yang dieksekusi hukuman mati sama orang Spanyol Yang bernama dokter Jose Rizal Nah makanya atas kematiannya Jose Rizal ini dibuatlah Monumen Taman untuk mengenang jasanya Dalam melakukan revolusi melawan penjajah Spanyol Mungkin kalau di Indonesia ini kayak pangeran Diponegoro ya sayangnya Angel Kita juga tahu bahwa beliau dijemput paksa waktu itu sama kolonial Belanda Dan dihukum hati sayangnya Angel karena menjadi pahlawan dan membela bangsa kita sampai akhirnya lepas dari penjajahan Wow ini aja kayak Angel merinding datang kesini sih Mungkin Angel bakalan mau nikmatin momennya sebentar Oke sayang Angel sekarang kita lanjut ke area berikutnya Jadi si Rizal Park ini sayangnya Angel luas banget ya Kalau nggak salah Angel tadi baca sekitar 518 hektare Coba kalau misalkan sayang Angel tahu atau misalkan Angel salah boleh ya Koreksi di kolom komentar sayang Angel Nah ini banyak banget pengunjung turisnya yang pada datang kesini Emang cuasanya agak sedikit terik tapi worth it banget sayang Angel sama sejarahnya Dan juga bagus banget bersih tamannya hebat So sekarang kita lagi menuju ke area taman lainnya Yaitu salah satu pahlawan juga yang berasal dari Filipina Yang ada di Mobile Legends juga sayang Angel Hero nya adalah yang paling romantis Lapu 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 Love you love you Sekarang kita bakalan ngeliat patungnya yang sangat-sangat besar tadi pas Angel ngelewatin pake mobil ya Oke sekarang kita bakalan menuju kesana sayang Angel so excited Let's go Let's go Sekarang kita lagi mau ke Monumen pahlawan di Filipina yaitu Lapu Lapu Sang Angel Nah ini udah semakin dekat Tapi nggak boleh masuk Kenapa? Tidak ada tempatnya Tidak ada tempatnya Tidak ada tempatnya Aku rasa kita bisa masuk ke dalam Tapi kita bisa lihat monument Ya itu baik Let's go Let's go Mr. Carlo Apa yang kamu menyebutkan ini Transportasi ini? Apa yang ditanyakan ini Trisikat Trisikat Ya ya Trisikat Is To 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 Ya itulah untuk maju ke depan katanya Namanya Aduh lupa tadi ya itulah Sang Angel Kayak becak mungkin kalo di Indo Nah itu dia Sang Angel Cuman sayangnya kita nggak boleh Masuk ke dalam Karena dia lagi di dalam Renovasi ya Sang Angel Aduh Ya Nah kita bisa lihat mungkin dari sini ya Area yang agak lebih sejuk Sang Angel Karena ini bener-bener mataharinya terik banget Sayang banget Sayang banget kita nggak bisa ini ya Nggak bisa lihat lebih deket Sang Angel Padahal ini Kayak Eh Kesempatan yang pas banget Karena Pas di season ini juga Lapu-lapu tuh lagi sering banget dipakai Terutama Pada saat MPL ya Sayangnya Angel Pulapu tuh dipakai terus sama Banyak dari pro player XP ya Kayak R7 Terus Psycoach juga Dari EVOS Nah ini sedikit Angel mau kasih informasi ke Kesayangannya Angel Kalo Angel baca Beliau ini Adalah seorang datu muslim Atau kepala suku Dari pulau Matan Di Filipina Nah Dia juga dikenal sebagai Orang Filipina pertama Yang menentang pengaruh kolonial Spanyol Dan kini dianggap sebagai Pahlawan nasional Filipina yang pertama Gitu Sang Angel Wow Gagak banget ya Keren Emang kalo kita ngomongin pahlawan tuh Selalu ada sisi Sisi apa ya Sisi rasa berterima kasih Yang sebenernya gak bisa kita ungkapkan Karena berkat beliau-beliau Yang sudah gugur ini Kita bisa menikmati kehidupan seperti sekarang Mungkin salah satunya dengan cara menghormati Jasa-jasa pahlawan Yang ada saat ini Ibu kita Guru Orang yang lebih tua Harus kita hormatin Dan juga kita sayang Halo sayangnya Angel Hari keempatnya Angel Di Manila Dan ini adalah harinya Terakhir Angel jalan-jalan disini Jadi Ada ibu-ibu Jadi sekarang Angel bakalan cari kado Eh bukan kado Hadiah untuk Mama Karena Mama minta dicariin scraft dan juga kaos tulisan Filipina Nah terus habis itu balik ke hotel Karena flightnya Angel tuh subuh banget Sekitar jam 7 Tapi Angel harus jalan ke airport sekitar jam 3 atau jam 4 So sekarang Kita cari kado Eh Kita cari hadiah untuk Mama Atau oleh-oleh Ke Tadi Angel udah tanya Nama toko yang tepat itu Di Kultura Kalau gak salah di Kultura deh Yaudah Sekarang kita langsung kesana Dan ini Mallnya namanya SM Mall ya Saya nge Angel Mall terbesar Di Manila Gede banget Katanya 3 mall dijadiin 1 Gak cukup Kalau misalkan Sehari aja Saya nge Angel untuk keliling Gede banget pokoknya Wow Kalau di Indo Mall apa ya Saya nge Angel Coba komen di bawah So sekarang Let's go kita Cari Buat Mama Angel Sama oleh-oleh Yes Jadi udah dapet Hoodie nya keren banget Angel suka Dan semoga aja Orang yang Angel kasih Suka juga Saya nge Angel Oke udah dapet Saya Angel Ini dia Angel udah beliin Terus sekarang Karena Angel House Tadi perjalanan Sebelum kesini Angel mampir ke Kantornya Motoaktif Dan lumayan jauh Itu 2 jam perjalanan Dari Manila Dari hotelnya Angel Nah sekarang Karena kita udah sampai sini Terus udah nyari Kado juga Terus sekarang Angel mau Cari cafe Untuk nongkrong dulu Sebentar Terus habis itu minum Terus habis itu Cari Hadiah buat Mama Pokoknya nanti Angel temenin terus Biar Angel makin semangat Jalan-jalannya Ditemenin sama Sayang Angel Hai Sayang Angel Sekarang Wow Backgroundnya bagus banget Sayang Angel Wow 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 Yang bener Tempura Tendon Asakusa Tokyo Tempura Tendon Asakusa Tokyo Sayang Angel Wow Bagus banget Kayak gak bisa Mumon dari backgroundnya Jadi Angel sekarang lagi makan Di Area Outdoor nya Dari SM Mall Sayang Angel Karena Angel udah lapar juga Terus haus Jadi Yaudah Angel putusin Untuk sekalian Having Dinner Disini Nah Kalau misalkan Sayang Angel notice Jadi Di Sebelah kanannya Angel Kalau kita keluar dari SM Mall Sayang Angel bisa langsung ke pantai Jadi Di Hari yang sebelumnya Angel ngevlog Kalau Angel udah kesini Sayang Angel juga pasti tau Ini tuh kayak Area pantainya Peak itu loh Sayang Angel Kalau Sayang Angel pernah kesana Nah itu kayak Mirip banget Kayak pantainya Peak Jadi ada Area bermain Terus ada Food court juga Ada area Tempat makan Dan lain-lain Shopping juga Banyak banget Dan disana rame banget Sayang Angel tuh Kalau misalkan Sayang Angel bisa lihat Ya Jadi kita tinggal Jalan lewat Sky Bridge Yang ada disitu Ya Sayang Angel tinggal langsung nyebrang aja Terus Nyampe di Namanya By the By By the By 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 the By By the By Unik sih Namanya agak-agak rancu Tapi Unik juga Sayang Angel Nah Jadi ini dia Sayang Angel Bagus banget ya Kayak Kayak di luar negeri sih Soalnya kayak Ini kayaknya Emang lagi di luar negeri kan Cuman mungkin Walaupun kotanya bagus Tapi Pendapat Angel ini ya To be honest Sayang Angel Agak sedikit susah Cari restoran Tempat hotel Dimanapun Untuk Semoker Kayak Angel Jadi karena Angel Ngevape Sayang Angel juga tau Susah banget sih Untuk kita nongkrong gitu Terus sambil ngerokok tuh gak bisa Sayang Angel Jadi kalo misalkan kita mau ngerokok Ya kita harus pergi Atau kita harus minggir Ke suatu tempatnya Yang disediakan Bagus Untuk ketertiban Dan juga Kebersihan pastinya Dan juga kesehatan Tapi agak sedikit susah Untuk Kita-kita Mungkin Sayang Angel yang ngerokok Pasti tau rasanya Oke Jadi tadi Angel udah pesen makan Tinggal pesen Tinggal makanannya dateng Angel tungguin Terus having dinner Terus habis itu Langsung continue Nyari Hadiah buat mama Oke sayang Angel Gak boleh lupa juga Kalo Angel Pergi kemanapun Angel selalu bawa Liquidnya Angel Susu supermarket Ini enak banget ya Sayangnya Angel Buat nemenin kamu Di segala aktivitas Mau Sayangnya Angel Pergi nongkrong Mau kerja Mau Jalan sama pacar Terus mau main game Terutama Angel sering banget ditemenin Sama liquidnya Angel Susu supermarket Jadi sama seperti Angel Kamu juga gak boleh lupa Untuk selalu Sedia susu supermarket Dimanapun Dan apapun yang kamu lakuin Oke sayang Angel Oke sayang Angel Jadi sekarang Angel udah sampai di Kultura Dan sekarang lagi mau cari Hadiah Ala Manila Yang ada disini So kita mau beli apa aja Pokoknya sang Angel ikutin terus Ini dia Kira-kira menurut sayang Angel bagusan yang mana? Yang biru atau yang item? Coba pilih Choose one Untuk nanti di Kasih-kasihin ke Relatif terdekat kita Ini sekitar 99 peso Ini bagus banget Karena warna pink Mama suka Scruff yang warna Cerah gitu Karena katanya Biar semakin putih glowing Tapi aku juga mau sih beli Bagus ya? Oke sayang Angel Jadi Angel udah selesai kegiatan hari ini Udah selesai juga Nyari ole-oleh Dan sekarang Angel mau balik ke hotel Mau packing Karena nanti jam 4 subuh Angel harus jalan ke airport Dan flight baliknya Angel tuh sekitar jam 7 pagi Jadi terima kasih banyak untuk sayangnya Angel yang udah nonton vlognya Angel selama beberapa hari ini liburan dan kerja di Manila Dan Angel juga mau ngucapin terima kasih banget untuk RSV dan juga Motoaktif yang udah invite Angel untuk datang ke Manila Sayang Angel jangan lupa untuk selalu support Angel dengan cara follow aja semua brand yang kerja sama-sama Angel Contohnya RSV ya Make sure sayang Angel udah follow dan udah pake juga brandnya Terus jangan lupa subscribe YouTube channelnya Angel Like, comment, share Dan juga nyalain loncengnya So kalo gitu Angel Balik dulu Karena Angel udah mau dijemput di lobby Jadi sampe ketemu sayang Angel On the next video